Terima kasih Tidak bertabrakan pendapatnya Meskipun diksi Kata-kata yang mereka Sampaikan Atau yang mereka pakai Di dalam mendeskripsikan dan menarasikan Tentang orang yang bertakwa itu Berbeda-beda tetapi Maknanya satu Bahwa orang yang bertakwa itu adalah Orang yang senantiasa Menjalankan apa yang diperintahkan Oleh Allah karena dia Takut yang akan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjauhkan larangannya Menjauhkan dirinya dari apa yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kalau itu berupa dosa Besar Dalam sebuah hadith Rasulullah S.A.W. bersabda Hadith ini niwayat Tirmidhi dan Ibnu Majah Kata Rasulullah S.A.W. La yablughul abdu An yakuna minal muttaqin Hatta yada'ma la ba'sa bihi Hazron mimma bihi ba'sun Hadithun hasanun Kata Rasulullah S.A.W. Tidaklah seorang itu akan mencapai Derajat orang yang bertakwa Sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang Tidak apa-apa Tidak apa-apa itu maksudnya mubah Sampai orang itu menjauhkan dirinya dari perkara yang mubah Untuk menjaga kesucian dirinya Supaya dia tidak terjurubus ke dalam perkara yang diatas dari mubah Perkara yang jelek Ini yang mubah artinya dia tidak halal Tidak ada syariati bahwa ini halal Tapi ini sesuatu yang mubah Nah orang yang bertakwa itu yang mubah saja ditinggalkan Apalagi yang haram Kenapa? Karena dia khawatir ini akan menjurumuskan dia kepada yang Yang haram, yang syubhad dan seterusnya Ya kuat al-iman wal-islam Bapak ibu sekalian rahimani Warahimukumullahu ta'ala jami'an Ini karena kajian kita ini Judulnya kajian ibu-ibu Walaupun alhamdulillah banyak hadir bapak-bapak Tapi judulnya katanya kajian emak-emak Alhamdulillah bapak-bapak hadir Karena bapak-bapak gak mau kalah sama emak-emak Nah ini bagus ini momentumnya bagus sekali Cocok ini dengan suasana kajian kita Imam ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Kemudian menutup penjelasan tentang tafsir surat al-Baqarah Ayat kedua ini dengan hadith Rasulullah s.a.w. Dalam sunan ibni maja dari Abi Umama Tidak ada yang dapat diambil kebaikan Atau faidah oleh seorang laki-laki Dari suatu kebaikan setelah dia bertakwa kepada Allah Selain istri yang soliha Jadi yang paling berarti Kebaikan yang paling berharga Bagi seorang laki-laki itu Setelah dia mendapatkan ketakwaan kepada Allah Adalah punya istri yang soliha Jadi istri soliha ini masya Allah Harganya tinggi, mahal Dia dibawah harga ketakwaan Dibawahnya lagi harga yang lain Kalau pakai harga Kemudian Rasulullah s.a.w. menyebutkan Kirinya wanita soleha itu yang bagaimana Dalam hadith ini dilanjutkan kata Rasulullah s.a.w. Inna dhoro ilaiha sarat hu Istri soleha itu Kalau suami memandanginya Akan membuatnya bahagia Jadi kalau dilihat istri itu Suaminya seneng Dan-dan Supaya seneng Mohon maaf Ya mungkin Kalau di rumah Suaminya istrinya itu Tampil Seksi sekalipun dalam tanda petik Silahkan Yang penting buat suaminya Kalau bisa melihat Seneng Jangan sebaliknya Giliran di rumah Pakai baju tidur aja Pakai dastur aja Giliran mau pakai Keluar Dan-dannya sejam setengah Udah habis mandi Lururan mungkin Pakai ini, pakai itu Dan seterusnya Nah ini ciri wanita yang soleha Yang pertama Kalau dipandang oleh suaminya Suaminya seneng Suaminya Apa namanya Seneng Wa in amaroha Apa'at hu Kalau suami Memerintahkan Kepadanya Suatu perintah Suatu urusan Apa'at hu Maka istri soleha itu Akan Ta'at Kepadanya Jadi istri soleha Jadi istri soleha Yang keempat Yang keempat cirinya Wanita soleha Wa in Nafsihah Wama liha Maka wanita soleha Dia akan menjaga Suaminya Dengan cara apa? Dengan cara dia Menjaga kesucian dirinya Kesucian si istri tersebut Kehormatannya Wama lihi Dan menjaga harta benda Suaminya Suami lagi keluar Jangan kemudian Apa namanya Diyadikan Haji mumpung Mumpung gak ada suami Mudah ya Calling teman-teman lama Kemudian Nge-mall Kemudian Gak apa Gak apa Dan seterusnya Waliyah Nah jadi itu Ciri wanita Soleha Wanita yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang yang mendapatkannya Seorang laki-laki Yang mendapatkannya Maka dia akan mendapatkan Kebaikan Seperti dia mendapatkan Kebaikan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kita masuk Kepada ayat yang Berikutnya Ayat yang ketiga Ini adalah Merupakan Tafsiran Dari kata terakhir Dari Ayat yang sebelumnya Ayat yang kedua Al-Muttaqin Orang yang bertakwa itu Adalah Orang-orang Yang beriman Kepada Yang gaib Orang-orang Yang percaya Kepada Yang gaib Iman Atau bahasa Kitanya Percaya Atau iman Juga sudah Masuk ke dalam Bahasa Indonesia Iman itu Artinya adalah At-tasdik Yaitu Membenarkan Sehingga Ibnu Abbas Mengatakan Alladzina Yaitu orang yang Membenarkan Membenarkan itu Meyakini itu Benar Setelah diyakini Kemudian Diamalkan Itu At-tasdik Jadi orang yang Bertakwa itu Adalah Adalah orang yang Membenarkan Ada juga Yaitu Imam Abu Ja'far Al-Razi Mengatakan Dari Anas Ibn Malik Beliau mengatakan Yuminun E'yaksyawun Adalah Orang-orang Yang beriman Itu adalah Orang-orang Yang takut Takut Kepada Yang gaib Tapi nanti dulu Yang gaibnya apa Maksudnya Belum Kita belum sampai Kesitu Takut kepada Yang gaib Yang gaib apa Jin Waduh Berarti Orang yang bertakwa itu Harus takut kepada Jin Belum Kita belum sampai Kepada Menafsirkan Kata Al-gaib Kita masih Menafsirkan Kata Yuminun Beriman Beriman itu Maknanya apa Beriman itu Maknanya adalah At-tasdik Yaitu Membenarkan Ada juga Yang mengatakan Yuminun E'yaksyawun Yang takut Yuminun Tafsiran yang ketiga Adalah Al-imanu Al-amal Az-Zuhri mengatakan Adalah Al-amal Yaitu Yang mengamalkan Jadi orang Yang beriman Itu Yang membenarkan Yang takut Dan yang mengamalkan Imam Ibn Ibn Khasir Meriwayatkan Menyampaikan Pendapat Yang Dikatakan oleh Imam Ibn Jarir At-tabari Tentunya Tafsir Ibn Khasir Ini Banyak sekali Yang dijadikan Referensi utamanya Adalah Kitab Tafsir At-tabari Yang merupakan Tafsir Yang pertama-tama Dibukukan Yang merupakan Tafsir Bil-Maksur Nah Imam Ibn Jarir At-tabari Mengatakan Adalah Merupakan Suatu hal Yang Utama Yang prioritas Bahwa Keimanan Itu Orang Yang beriman Itu Beriman Ya An-yakunu Mausufin Mereka Itu Beriman Dengan Sifat-sifat Keimanan Terhadap Yang goib Itu Qawulan Wa'tiqodan Wa'amalan Secara Perkataan Keyakinan Dan juga Perbuatan Yang kita Tahu Oleh karenanya Bahwa Makna Keimanan Kata beliau Tasdikul Qawul Bil'amal Keimanan Itu Adalah Seseorang Mengaplikasikan Mengaplikasikan Perkataannya Dan apa Yang ada Di dalam Hatinya Dengan Perbuatan Itu Iman Sehingga Para ulama Mendefinisikan Iman Itu adalah Tasdikun Bil'qolbi Wa'ikrarun Bil'lisan Wa'amalun Bil'arkan Keimanan Itu adalah Keyakinan Yang ada Di dalam Hati Kemudian Dideklarasikan Diucapkan Dengan Lisan Wa'amalun Bil'arkan Setelah itu Kemudian Dipraktekan Diamalkan Sehingga Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kata beliau Wal'imanu Kalimatun Jami'atun Keimanan Itu Adalah Suatu Kata Yang Universal Yang Umum Li'ikrarin Billah Untuk Menyatakan Pengakuan Kepada Allah Wa'kutubihi Dan Kepada Kitabnya Wa'rusulihi Dan Kepada Para Rasulnya Wa'tasdikul Ikror Bil'fi'li Dan Kemudian Apa Namanya Keyakinan Tadi Itu Dibenarkan Dengan Perbuatan Jadi Kalau Seorang Yakin Adanya Allah Yakin Akan Kitab-kitab Allah Yakin Kepada Rasulnya Maka Itu Belum Masuk Kata Iman Sampai Dia Membenarkannya Bagaimana Cara Membenarkannya Mengamalkannya Karena Kata Imam Ibnu Jarir Kata Iman Itu Adalah Kata Yang Mencangkup Itu Tadi Hati Lisan Dan Perbuatan Kalau Tiga Unsur Ini Belum Terpenuhi Maka Iman Belum Ada Baru Benih Iman Baru Sekedar Percaya Di dalam Hati Saya Yakin Ada Allah Saya Yakin Al-Quran Itu Adalah Apa Namanya Kebenaran Di Dalamnya Yakin Dia Sudah Mengucapkan Tapi Tidak Mengamalkan Tidak Dipraktekan Apa Yang Ada Di Dalamnya Berarti Imannya Belum Sempurna Sempurna Sebab Keimanan Sempurna Sebab keimanan yang sempurna Kata Imam Ibn Jarir Kalimat Tun Jamiah Sebab keimanan Itu Suatu hal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Antara Keyakinan Ucapan Dan Perbuatan Kalaupun Belum Kalaupun Tidak Dikatakan Dia Belum Beriman Maka Kita Mengatakannya Keimanannya Belum Sempurna Tapi Prosesnya Sudah Ada Harus Dilanjutkan Prosesnya Sudah Ada Dalam Hati Sudah Diucapkan Tinggal Tahapan Yang Ketiga Diamalkan Supaya Iman Itu Lahir Secara Ada Secara Utuh Di Dalam Diri Kita Kalau Kita Ngaku Orang Yang Beriman Kepada Al-Quran Tinggal Mengukur Iman Kita Sudah Sampai Level Mana Levelnya Ada Tiga Level Satu Yakin Dalam Diri Level Dua Mengucapkan Mengikrarkan Saya Yakin Level Ketiga Ini Level Yang Penyempurna Ini Level Yang Paling Penting Yaitu Atas Dik Membenarkan Mengamalkan Oleh Oleh Karenanya Imam Ash-Syafi'i Kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Ash-Syafi'i Mengatakan Dan Juga Ulama-ulama Yang Lain Beliau Mengatakan Annal Iman Qawlun Wa Amalun Yazidu Wayang Kus Kata Imam Ash-Syafi'i Bahwa Iman Itu Adalah Qawlun Wa Amalun Adalah Ucapan Dan Perbuatan Ucapan Baik itu Ucapan Mulut Maupun Ucapan Hati Dan Perbuatan Jadi Paket Iman Itu Perkataan Dan Perbuatan Bukan perkataan Saja Tapi Iman Itu Kata Beliau Qawlun Wa Amalun Perkataan Dan Perbuatan Jadi Kalau Perkataan Saja Bukan Bukan Iman Perbuatan Saja Tanpa Perkataan Hati Tanpa Keyakinan Hati Juga Bukan Iman Tapi Iman Itu Ya Tiga-tiganya Baru Dikatakan Iman Ini Kata Siapa Kata Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah Dan Kemudian Iman Itu Fluktuatif Kadang Naik Kadang Turun Iman Itu Akan Naik Dengan Ketaatan Dan Kemudian Dia akan Berkurang Kadarnya Di dalam Diri Seseorang Apabila Seseorang Itu Melakukan Kemaksiatan Kemudian Ikhwatal Iman Wal Islam Azani Allah Wa Iyakum Jami'an Itu Makna Iman Alladzina Yuminuna Yuminuna Orang-orang Yang Beriman Yang Beriman Itu Yang Bagaimana Yang Barusan Kita Paparkan Al Ghaib Beriman Kepada Yang Ghaib Apa Ini Yang Ghaib Yang Ghaib Itu Apa Wa Ammal Ghaib Ada Pun Yang Dimaksud Dengan Kata Al Ghaib Para Ulama Terdahulu Mengibaratkannya Menerjemahkannya Dengan Berbagai Macam Penafsiran Akan Tetapi Semuanya Benar Kata Imam Ibn Khafir Jadi Sebelum Beliau Menyebutkan Pendapat Pendapat Yang Ada Atau Penafsiran Penafsiran Yang Ada Tentang Makna Kata Ghaib Kata Beliau Semua Yang Akan Disampaikan Ini Dari Penafsiran Penafsiran Itu Benar Penafsiran Yang Pertama Yaitu Dilwayatkan Dari Abu Aliyah Dari Anas Dari Robi Ibn Anas Kata Beliau Maksudnya Adalah Yaitu Allah Para Malaikat Kitab Kitab Allah Rasul Rasul Hari Akhir Surga Dan Neraka Bertemu Kita Kelak Dengan Allah Kemudian Kehidupan Di Alam Kubur Kebangkit Dan Hari Kebangkitan Ini adalah perkara-perkara Yang harus Diimani Sekali lagi Allah Malaikat Alam Malaikat Kitab Kitab Kemudian Rasul Kemudian Hari Akhir Surga Dan Neraka Yang ada Dalam Hari Akhir Tentunya Kemudian Bertemunya Dengan Allah Kemudian Kehidupan Setelah Dunia Ini Alam Kubur Dan Kebangkitan Dari Kubur Ini Pendapat Yang Pertama Pendapat Yang Kedua Yaitu Dari Beberapa Sahabat Rasulullah Sallam Diantaranya Adalah Ibnu Abbas Beliau Mengatakan Ammal Ghayib Adapun Yang Dimaksud Dengan Alam Ghayib Fama Ghob Anil Ibad Sesuatu Yang Apa Namanya Tidak Terlihat Tidak Terjamah Oleh Inderanya Para Hamba Para Manusia Min Amril Jannah Contohnya Adalah Perkara Surga Wa Amrin Nar Dan Perkara Neraka Wa Ma Dukir Of Al-Quran Dan Segala Sesuatu Yang Disebutkan Di Dalam Al-Quran Segala Sesuatu Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Apa Yang Disebutkan Oleh Pendapat Yang Pertama Tadi Masuk Alam Akhirat Kehidupan Alam Kubur Kehidupan Apa Namanya Kitab-kitab Allah Rasul Rasul Allah Kehidupan Para Malaikat Masuk Sehingga Tidak Berangan Penafsiran Yang kedua Ini Dengan Yang pertama Penafsiran Yang ketiga Mengatakan Bahwa Dari Ibn Abbas Juga Bahwa Al-Ghaib Maksudnya Adalah Bimaja Aminan Nabi Sallallahu Alayhi Wa Amin Allah Ta'ala Perkara Yang Ghaib Maksudnya Adalah Sesuatu Yang Datang Dari Allah Subhanahu Ta'ala Yang Diturunkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Al-Quran Jadi Perkara Yang Ghaib Itu Apa Perkara Yang Diceritakan Di Dalam Al-Quran Perkara Yang Diceritakan Di Dalam Al-Quran Nah Itulah Makna Ghaib Sehingga Demikian Bapak Ibu Sekalian Rahimani Warah Berarti Alladzina Yuminu Nabi Ghaib Orang Yang Beriman Kepada Yang Ghaib Itu Adalah Mereka Yang Percaya Di Dalam Dirinya Yakin Dikrarkan Dengan Lisannya Diamalkan Dengan Perbuatannya Apa yang Diamalkannya Yaitu Yang Ghaib Apa Yang Ghaib Itu Segala Sesuatu Yang Ada Dalam Al-Quran Al-Quran Bercerita Tentang Allah Prinsip Ketuhanan Al-Quran Bercerita Tentang Alam Malaikat Al-Quran Bercerita Tentang Kitab-kitab Yang Telah Diturunkan Sebelum Nabi Muhammad S.A. Al-Quran Bercerita Juga Tentang Para Rasul Yang Telah Diutus Sebelum Nabi Muhammad S.A. Al-Quran Bercerita Juga Tentang Hari Akhir Al-Quran Bercerita Tentang Surga Al-Quran Bercerita Tentang Neraka Al-Quran Bercerita Tentang Hari Kebangkitan Al-Quran Bercerita Tentang Alam Kubur Dan Seterusnya Apapun Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Disebut Dengan Al-Ghaib Yang Harus Diimani Diakini Di Dalam Hati Diucapkan Oleh Lisan Kita Sebagai Bentuk Pengakuan Yang Zohir Dan Kemudian Yang Paling Penting Kuncinya Adalah Diamankan Sehingga Seorang Itu Dikatakan Seorang Yang Ber Iman Kemudian Masih Ayat Yang Ketiga Dan Mereka Juga Mendirikan Solat Mendirikan Solat Ibn Abbas Mengatakan Mendirikan Solat Maksudnya Adalah Solat Wajib Solat Fardu Yang Lima Waktu Karena Memang Solat Yang Wajib Itu Yang Yang Lima Waktu Jadi Yang Dimaksud Dengan Solat Mendirikan Solat Solat Disitu Solat Apa Solat Yang Lima Waktu Yang Wajib Artinya Adalah Bahwa Kalau Orang Tidak Solat Sunat Belum Tentu Dia Tidak Bertakwa Ini Kan Kita Sedang Bercerita Ayat Ini Sedang Menceritakan Ciri Orang Yang Bertakwa Orang Yang Bertakwa Itu Senantiasa Mendirikan Solat Solat Apa Maksudnya Solat Wajib Subuh Zuhur Asar Isya Maghrib Isya Yang Lima Waktu Subuh Zuhur Asar Maghrib Dan Isya Kalau Ada Orang Rajin Tahajud Dia Bertakwa Atau Enggak Ciri Bertakwa Atau Enggak Bisa Jadi Bisa Enggak Bisa Jadi Bisa Enggak Kita Enggak Tahu Karena Apa Karena Yang Dimaksudkan Sekali Lagi Yang Menjadi Kriteria Wajib Kriteria Utama Untuk Menjadi Orang Yang Bertakwa Itu Maksudnya Adalah Solat Wajib Solat Yang Lima Waktu Itu Abduh Meriwayatkan Dari Ibnu Abbas Mendirikan Solat Yang Wajib Tadi Maksudnya Apa Maksudnya Adalah Menyempurnakan Pelaksanaannya Rukunya Sempurna Sujudnya Sempurna Dengan Tujuh Anggotanya Tilawahnya Bacaannya Sempurna Gak Asal Asal Baca Apa Namanya Doa Doanya Bacaan Bacaannya Khushu Kemudian Apa Namanya Menghadirkan Jiwa Yaitu Khushu Tadi Ketika Dalam Melaksanakannya Itu Makna Melaksanakan Solat Bukan Hanya Asal Berdiri Allahuakbar Apa Namanya Keplek Keplek Ruku Sujud Dan seterusnya Tapi Yang Dimaksudkan Adalah Ciri Orang Yang Bertakwa Mendirikan Solat Itu Solat Khusu Sempurna Imam Kota Ada Mengatakan Yaitu Menjaga Solat Mendirikan Solat Itu Maksudnya Menjaga Solat Tadi Untuk Didirikan Di Awal Waktu Di Awal Waktu Dan Kemudian Diawali Dengan Buku Yang Sempurna Serta Dilaksanakan Dengan Ruku Dan Sujudnya Yang Pumak Ninah Yang Sempurna Demikian Demikian Juga Mukatid Ibn Hayyan Mengatakan Hal Yang Hampir Serupa Jadi Wa'iqomis Salat Wa'yukimun Salat Dan Mendirikan Salat Maksudnya Adalah Salat Apa Salat Wajib Kalau gitu Enggak usah Salat Sunat Salat Sunat Tetap Karena Salat Sunat Itu Fungsinya Kata Rasulullah Salam Untuk Menambah Kalau Salat Wajib Kita Tidak Sempurna Awal Ma Yuhasab Bih Al-Abdu Yawmal Qiyamati Awal Ma Yuhasab Bih Minal Insani Min Amal Ih Awkama Qiyamati Salat Pertama 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 Kali Yang Akan Diaudit Diverifikasi Dihisab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Amal Kita Ketika Kita Hidup Di Dunia Itu Adalah Salat Kalau Sempurna Kata Rasulullah Maka Sempurna Dia Amal Amal Yang Lainnya Kalau Tidak Tidak Sempurna Salatnya Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Berfirman Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba Dicek Catatannya Dia Suka Solat Sunat Apa Enggak Kalau Ternyata Dia Suka Solat Sunat Maka Kemudian Kurangnya Dari Solat Tadi Itu Ditambah Dan Kita Tidak Pernah Ada Yang Tahu Berapa Solat Kita Nilainya Kalau Nilai Solat Kita Misalnya Nilai Solat Itu Katakanlah Kalau Sempurnanya Sepuluh Siapa Yang Bisa Mengklaim Dirinya Bahwa Nilai Solat Itu Selalu Delapan Selalu Tujuh Atau Bahkan Sembilan Atau Bahkan Sempurna Sepuluh Kalau Seandainya KKM Itu Enam Nilai Rata-rata Minimalnya Itu Untuk Syarat Naik Kelas Untuk Dapat Diterima Solat Itu Misalnya Enam Apakah Yakin Nilai Solat Kita Itu Enam Tujuh Misalnya KKM Apakah Yakin Nah Kalau Tidak Yakin Dan Ternyata Misalnya Waliyahzubillah Mudah-mudahan Kita Tidak Ternyata Misalnya Nilainya Itu Kurang Dari KKM Maka 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 Harus Ada Di Remed Ini kan Remedial Kalau Di sekolah Kita Di pesantren Anak-anak Kalau nilainya Tidak Mencapai Target KKM Diadakan Ujian Ulang Untuk Dia Remedial Nah Dunia Ini Tidak Ada Remedial Tapi Dikasih Kesempatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menambahi Supaya Nyampe KKM Yaitu Kesempatannya Itu Dibuka Dengan Adanya Yang Sunnah Sunnah Jadi Sholat Sunnah Itu Bukan Berarti Tidak Penting Itu Sangat Penting Sebab Kita Tidak Pernah Tahu Berapa Nilai Sholat Wajib Kita Berapa Nilai Sholat Wajib Kita Di Samping Itu Banyak Keutamaan Keutamaan Yang Lainnya Daripada Sholat Sunnah Kemudian Iqafillah Azanillah Wa Iyakum Jami'an Wa Mimma Razakunahum Yunfiqoon Dan Mereka Menginfakkan Rezeki Yang Kami Berikan Kepadanya Kepada Mereka Yang Dimaksud Menginfakkan Rezeki Disini Yang Diberikan Oleh Allah Adalah Kata Ibnu Abbas Adalah Zakat Amwal Zakat Harta Jadi Orang Yang Orang Orang Yang Bertakwa Itu Orang Yang Percaya Kepada Gaib Mendirikan Sholat Dan Mengeluarkan Zakat Harta Jadi Zakat Harta Pendapat Yang Pertama Kata Ibnu Abbas Maksudnya Yunfiqoon Berinfak Itu Maksudnya Zakat Zakat Harta Zakat Harta Itu Macam-macam Tergantung Jenis Hartanya Kalau Hartanya Itu Berupa Emas Perak Barang Dagangan Murudut Tijaroh Maka Itu Adalah Saratnya Ada Dua Mencapai Nisob Dan Telah Berputar Padanya Durasi Satu Haul Satu Tahun Baru Dizakatkan 2,5 Kalau Zakat Biji Bijian Panen Dari Tanaman Biji Bijian Beras Kayak Begitu Apa Padi Kacang-kacangan Kemudian Kurma Dan Apa Namanya Biji Bijian Yang Diwajibkan Untuk Dizakati Maka Syaratnya Mencapai Nisob Pada Saat Panen Jadi Tidak Usah Ditunggu Satu Tahun Kalau Nyampai Nisob Ya Kemudian Langsung Dikeluarkan Kalau Zakat Binatang Ternak Kambing Domba Sapi Kerbau Ontak Maka Itu Ada Aturan Aturannya Kalau Kambing Misalnya Atau Domba Dari 40 Ekor Dikeluarkan Satu Untuk Satu Tahun Seperti Itu Jadi Yang dimaksud Disini Adalah Zakat Yang Wajib Zakat Harta Infak Disini Bukan Infak Sodako Menurut Penafsiran Yang pertama Penafsiran Yang lain Yang kedua Yaitu Dari Anas Ibn Malik Dari Ibn Mas'ud Juga Ibn Abbas Mengatakan Seperti ini Dan juga Sahabat-sahabat Yang lainnya Itu Maksudnya Adalah Memberikan Nafak Nafkah Kepada Masih 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 Rotihim Wajudihim Apa Namanya Tergantung Kepada Besarannya Tergantung Kepada Kemampuan Tidak ada Standarisasinya Tidak ada Standar minimal Maksimalnya Tergantung Kondisinya Ekonomi Atau Penghasilan Si orang tersebut Nah Tapi kemudian Dikatakan Bahwa ini Pendapat ini Adalah Sebelum Turun Kewajiban Zakat Sehingga Yang dimaksud Dengan Mami Maruzakna Humyum Fikun Itu Adalah Memberikan Nafkah Kepada Orang-orang Yang ada Di bawah Tanggungannya Kewajibannya Akan tetapi Kemudian Ibn Jarir Al-Qabari Merangkum Keduanya Sehingga Kata beliau Ayat tersebut Umum Mencangkup Zakat Mal Maupun Nafkah Nafkah Lahir Kepada Keluarga Yang menjadi Tanggungan Baik itu Anak Istri Maupun Orang tua Yang masih ada Misalnya Ataupun Yang lainnya Dari kerabat-kerabat Yang menjadi Tanggungannya Sehingga Dengan Demikian Sehingga Dengan Demikian Orang Yang Melaksana Apa namanya Orang Yang Bertakwa Itu Cirinya Pada ayat Yang ketiga Ini Adalah Yang mendirikan Afwan Yang beriman Kepada Yang Gaib Sekali Lagi Beriman Kepada Yang Gaib Itu Maksudnya Adalah Dia Meyakini Mengucapkan Kemudian Mengamalkan Yang Gaib Yang Gaib Yang dimaksud Yang Gaib Tersebut Adalah Al-Quran Dan Seluruh Isinya Al-Quran Isinya Apa Diantaranya Adalah Ada Tentang Allah Ada Tentang Malaikat Ada Tentang Kitab Ada Tentang Rusul Ada Tentang Hari Akhir Ada Tentang Apa Namanya Ajaran Ajaran Perintah Perintah Larangan Larangan Semua Itu Diakini Dan Kemudian Diikrarkan Dan Kemudian Dipraktekan Baru Seseorang Itu Dikatakan Sebagai Seorang Yang Beriman Kepada Yang Kemudian Mendirikan Salat Dan Kemudian Menunaikan Zakat Harta Dan Memberikan Infak Atau Nafkah Kepada Keluarga Yang Menjadi Tanggungannya Terlebih Lagi Kalau Kemudian Seseorang Itu Memberikan Infak Juga Sedekah Juga Kepada Orang Orang Yang Membutuhkan Meskipun Itu Bukan Menjadi Tanggungannya Atau Menjadi Kewajibannya Berikutnya Ayat Yang Keempat Kita Sekarang Zuhurnya InsyaAllah Jam berapa Jam Jam 12 Oh iya Ada jadwal Ini Jam 12 Lewat 1 Ini Baru Jam 11 Lewat 21 Jam Yang Di Belakang Saya Sementara Yang Di Hadapan Saya Setengah 12 Kita Ikut Yang Cepat Lebih Cepat Lebih Baik Di ayat yang keempat ini Masih menyebutkan tentang kriteria Orang yang bertakwa Ibn Abbas mengatakan Maksudnya adalah Maksudnya adalah Orang-orang tersebut Yaitu orang yang bertakwa Mereka membenarkan Membenarkan itu sekali lagi Mengamalkan Apa yang datang Dibawa olehmu Wahai Nabi Muhammad Dari Allah Dan apa yang datang Dibawa oleh Rasul-rasul sebelummu Tanpa membedakan antara yang satu Dengan yang lain diantara mereka Para Rasul tersebut Dan tanpa Mengingkari Menyelisihi Apa yang dibawa oleh Para Rasul tersebut Adalah kita menerima Apa yang diturunkan Kepada Nabi kita Apa yang diturunkan Kepada Nabi kita Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Apa yang diturunkan Kepada Rasul-rasul Sebelum kita Ada Tawarat Ada Injil Tetapi kemudian Kita semuanya Meyakini Ayat yang lain mengatakan Bahwa Al-Quran itu Muhaiminun Ya sebagai Penyempurna Kitab-kitab Yang sebelumnya Artinya Tanpa kita harus Merujuk kepada Tawarat Kepada Injil Insya Allah Yang ada di dalam Al-Quran itu Kalau kita amalkan Sama kita juga Mengamalkan Al-Injil Tawarat Dan bahkan Lebih Sempurna Wa muhaiminan alaih Sebab Al-Quran itu Menyempurnakan Dari yang Sebelumnya Jadi tidak beda Tidak beda Esensinya Substansinya Al-Quran dengan Kitab-kitab yang Sebelumnya itu Tidak Tidak beda Hanya penyempurnaan Penyempurnaan Terutama dalam hal syariat Salat Misalnya Disempurnakan Caranya Puasa Disempurnakan Dari yang sebelumnya Tapi Esensinya Substansinya Sama Dan mereka Terhadap hari Akhir Ya'ni Kebangkitan Hari Kiamat Surga Neraka Hisab Mizan Sirot Dan yang lain-lainnya Yukinun Mereka yakin Dan percaya Mereka yakin Dan Dan percaya Maka Ini kemudian Menjadi Bagian Daripada Tanda Orang Yang Bertakwa Akan tetapi Kemudian Kata Imam Ibnu Kathir Disini Ada sedikit Perbedaan Pandangan Penafsiran Diantara Ulama Siapa Orang Yang Dimaksudkan Alladzina Yuminuna Apa namanya Alladzina Yuminuna Bima Uzzila Ilaika Wa Ma Uzzila Min Qoblika Itu Apakah Mereka Orang Yang Disifati Sebelumnya Ya'ni Apakah Ayat Yang keempat Ini Bagian Tidak Terpisah Dari Ayat Yang Sebelumnya Atau Ini Lain Lagi Karena Kaitannya Dengan Ayat Yang Setelahnya Mereka Orang Orang Yang Ada Di Atas Petunjuk Dari Tuhan Mereka Dan Mereka Orang Orang Yang Beruntung Siapa Orang Orang Yang Ada Di Atas Petunjuk Ini Apakah Ayat Yang Kelima Itu Kaitannya Dengan Orang Orang Yang Ayat Keempat Aja Atau Juga Ayat Yang Ketiga Dan Yang Kedua Dan Apa Namanya Dan Seterusnya Nah Ini Para Ulama Berselisih Pendapat Tetapi Sekali Lagi Ternyata Perselisian Pendapat Itu Justru Menghadirkan Kesempurnaan Hazanah Keilmuan Yang Ada Di Dalam Kitab Tafsir Ilmu Tafsir Bahwa Kemudian Apa Namanya Yang Masuk Kedalam Kategori Ayat Empat Ini Merupakan Juga Sambungan Atau Tanda Daripada Orang Orang Yang Bertakwa Sebagaimana Disebutkan Di Alam Ayat Yang Sebelumnya Itulah Orang Orang Yang Ada Di Atas Petunjuk Dari Tuhan Mereka Dan Mereka Adalah Orang Yang Beruntung Itulah Mereka Siapakah Mereka Itu Maksudnya Adalah Orang Yang Beriman Kepada Yang Yang Mendirikan Solat Yang Menginfakan Hartanya Yang Iman Kepada Apa Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Rasul 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 Nabi Kita Dan Rasul Rasul Sebelumnya Beriman Kepada Hari Akhir Dan Juga Beriman Kepada Hari Akhir Dan Tentunya Beriman Kepada Hari Akhir Ini Mengharuskan Kita Untuk Bersiap Siap Dengan Memperbanyak Amal Soleh Dan Meninggalkan Perkara-perkara Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Orang Yang Seperti Itu Ala Hudah Ada Di Atas Petunjuk Ada Di Atas Semur Ada Di Atas Basirah Ada Di Atas Cahaya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Orang Yang Di Dalam Ayat Kedua Ketiga Dan Kempat Itu Kemudian Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dipuji Pada Ayat Yang Kelima Ini Apa Kata Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Itu Adalah Orang Yang Berada Berjalan Di Atas Cahayanya Allah Subhanahu Wata'ala Wa Ula'ikahumul Muflihun Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Beruntung Eh Fid Dunya Wal Akhirah Kata Imam Ibnu Kassir Mereka Akan Beruntung Mendapatkan Kebaikan Fid Dunya Di Dunya Wal Akhirah Dan Juga Di Akhirah Eh Allazina Adrakum Ma Talabu Wa Najau Min Sharrima Min Hu Harabu Yaitu Orang-orang Yang Akan Mendapatkan Apa Yang Mereka Cari Dan Mereka Akan Selamat Dari Keburukan Yang Mereka Takut Yang Mereka Takuti Saya Ingin Menutup Terjumpaan Kita Di Pagi Hari Yang Baik Ini Dengan Apa Yaitu Dengan Hadith Rasulullah S.W. Dengan Hadith Ini Juga Imam Ibnu Kassir Menutup Tafsir Ayat Yang Kelima Dari Surat Al-Baqarah Ini Yaitu Hadith Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As Rasulullah S.W. Dimana Rasulullah S.W. Ditanya Ada orang Yang Berkata Kepada Rasul S.W. Wahai Rasul Kita Ini Membaca Al-Quran Kemudian Dengan Bacaan Ayat Yang Kita Baca Kita Mengharap Meminta Kepada Allah Dan Kita Membaca Al-Quran Dan Di antara Ayat Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Kita Kemudian Takut Dan Memohon Perlindungan Kepada Allah S.W. 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 Bersabda Afalla Ukbirukum An Ahlil Jannati Wa Ahlim Mau Enggak Kata Rasulullah S.W. Aku Habarkan Kepadamu Tentang Siapakah Yang Akan Menjadi Penghuni Surga Dan Siapapula Yang Akan Menghuni Neraka Kata Para Sahabat Oh Tentu Wahai Rasul Maka Rasulullah S.W. Bersabda Alif Lamm Rasulullah S.W. Membaca Surat Al-Baqarah Zalik Al-Baqarah 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 Semoga Allah S.W. Menjadikan Kita Semua Termasuk Para Pemunis Surga Kata Para Sahabat Wahai Rasul Kita Berdoa Mengharap Agar Kita Menjadi Bagian Dari Mereka Lalu Kemudian Rasulullah S.W. Membaca Lagi Firman Allah S.W. Yaitu Kelanjutan Daripada Surat Al-Baqarah Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai Maka Kata Rasul S.W. Mereka Mereka Itu Yang Disebutkan Oleh Allah S.W. Ciri-cirinya Pada Ayat Yang Kenam Kemudian Sampai Dengan Ayat Yang Ketujuh Mereka Adalah Ahli Ngeraka Waliyah Zubillah Maka Para Sahabat Mengatakan Lasnahum Ya Rasul Allah Mudah-mudahan Kita Tidak Termasuk Dari Bagian Mereka Wahai Rasul Maka Kata Rasul S.W. Ajar Tentu Kalian Tidak Masuk Dari Bagian Mereka Semoga Kita Pun Tidak Dimasukkan Dari Bagian Mereka Dan Kita Masuk Dari Bagian Dari Ayat Yang Satu Sampai Dengan Yang Kelima Yang Tafsirnya Barusan Sudah Kita Bacakan Bersama Alhamdulillah Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Dihar Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Perjumpaan Kita Di Pagi Hari Menjelang Siang Pada Kesempatan Ini Mudah-mudahan Dari Apa Yang Ditafsirkan Oleh Imam Untuk Kita Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Dapat Memberikan Pengetahuan Kepada Kita Menimbulkan Keyakinan Kemudian Sehingga Kita Mengikrarkan Keyakinan Tersebut Dan Kemudian Kita Mengamalkannya Sehingga Menjadi Sebuah Keimanan Yang Sempurna Amin Ya Rabbal Alamin